Pasca penangkapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong dan Bendaharanya, Wali Kota Sorong di Lambert Jitmau angkat bicara. Jitmau mengatakan terkait dengan Kepala Dinas pihaknya meninjau kembali hal yang terbaik. Terkait orang untuk mengatikan Kepala Dinasnya pihaknya belum mau mengambil langkah. Sebelumnya Kepala Kepolisian Resort Sorong Kota KBPR, Rinyoto Setiawan, mengatakan penangkapan tersebut berasarkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua Barat ada Safwan Ashari Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Wali Kota Sorong sendiri terkait adanya penangkapan kepala dan juga Bendahar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sana? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Wali Kota Sorong sendiri, beliau memang sempat mendengar informasi penangkapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan serta Bendaharanya. Namun beliau enggan untuk berbicara, mengambil langkah lebih jauh untuk pemecatan dan lain-lain terkait dengan kedua tersangka yang menggelapkan anggaran khususnya untuk honorer dan juga PNS di lingkup Kota Sorong sendiri. Kemudian Safwan, apakah ada upaya untuk pergantian sementara Kepala Dinas dan juga Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sana? Ya, terkait dengan upaya pergantian ataupun rolling jabatan Kepala Dinas Pendidikan, beliau memang sempat melontarkan bahwa jabatan ini adalah jabatan strategis dan memang tidak boleh lama untuk kosong. Namun beliau juga tidak mau mengambil langkah yang secepat kilat karena keputusan yang paling tertinggi adalah keputusannya yang ada di pengadilan sehingga beliau akan mengikuti proses hukumnya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Terdak. Kemudian bisa dijelaskan sedikit mungkin mengenai kronologi penangkapan kedua orang ini seperti apa informasinya? Ya, Firda. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepores Manukwari, eh Kepores, mohon maaf, Kepores Sorongkota, beliau menjelaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah sejak 2019, namun LP-nya baru masuk sekitar 2020, sehingga pihak kepolisian melakukan tindak lanjut dalam hal ini mendalami kasus tersebut. ternyata dalam usulan anggaran untuk insentif ASN khususnya di guru di SD dan SMP dan juga honorer, pegawai honorer di lingkup SD dan juga SMP, itu yang diisulkan sebanyak 11,6 miliar. Namun dalam perjalanan sekitar kurang lebih 461 juta dikorupsi oleh kedua tersangka, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2021 kemarin, mereka langsung dijemput oleh pihak kepolisian, dan hingga hari ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan mereka sedang menunggu proses lebih lanjut. Menurut informasi yang saya dapat kemarin juga, kedua tersangka rencananya akan dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan akan disidangkan di pengadilan di PIKOR di Manupuari. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami, Sofwan, juga sempat melakukan wawancara dengan wali kota Sorong, pemerintah mau terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, benar-benar, berikutnya selanjutnya saya. Tapi karena situasi begitu, ya kita sepakat saja, mudah-mudahan tidak, tidak terjadi apa-apa, nanti jalanlah. Ini semua pasti akan dilahui. Lalu dalam arti ya proses hukum jalan, kalau misalnya itu terjadi, berharapan di kita-kita berdoa, nanti di siang, dan sebuahnya cenderah baik. Bapak, apakah beliau masih menjabat sebagai kepadina, tapi sudah pensiun atau di mana? Beliau sepuluhnya sudah terima kasih pensiun, beliau tinggal 4 bulan, 5 bulan ke depan, pengusulan mungkin yang sekalian sudah ada itu. Ini tinggal waktu jadu tempohnya saja. Apakah dalam waktu dekat ini ada ditunjuk untuk penggantian sementara? Itu masalah nanti lah. Bidak lelah baik, tapi kalau terlalu lama juga tidak boleh siap. Karena itu jabatan-jabat strategis yang ini butuh harus ada pejabat yang bisa melaksanakan pelayanan. Dan saya lihat cara baik. Perniang itu kan apa-apa saja. Jadi untuk sementara waktu yang... Kalau untuk itu kan ada di saat Bapak saja. Tidak perlu di eksplosikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.